Terima kasih telah menonton Aku percaya kau tak akan percaya Dan aku percaya aku pun tak percaya Eh apa aku cakap nih Sampai aku tak percaya Oke kita akan cerita tentang Pendedahan 1MDB kali ini Yang melampau-lampau Yang betul-betul membuatkan Hati menyirap Darah menjadi merah Menyirap sampai ke otak Dan nak meletup Kalau ini pun dikatakan fitnah Aku pun tak tahulah Kau nilainah sendiri Dan silah tinggalkan komen anda Untuk pendedahan eksklusif 1MDB pada petang ini Ha luar biasa pendedahan ini Apabila ianya berjudul Jolo tahu Danau 1MDB yang diterimanya Hasil pecah amanah Saya ulang sekali lagi Inilah dia Pendedahan yang paling aku tak percaya Kau pun pasti tak percaya Dan kalau ini dikatakan fitnah Aku pun tak tahulah Hmm Jolo tahu Danau 1MDB diterimanya Hasil pecah amanah Pendedahan ini Sebenarnya sudah Diterbitkan oleh Berita Harian.com Kita teruskan Syarikat Pelaburan Strategik 1MDB dan anak syarikatnya Menegaskan Ahli perniagaan kontroversi Dalam buruan Low-tech Jowatun Jolo Mengetahui Dana syarikat itu yang diterimanya Dilesapkan atau dipindahkan Melalui tindakan pecah amanah Antaranya oleh bekas Perdana Menteri Datuk Si Najib Tun Razak Apa malu bosku Ini satu pendedahan yang amat-amat Aku tak boleh percaya Kau pasti tak boleh percaya Dan kalau ini pun fitnah Aku pun tak tahulah 1MDB yang menjawab Pernyataan pembelaan Jolo Dalam kes saman Difailkannya terhadap lelaki itu Dan ahli keluarganya Berkata Defenden pertama Jolo Adalah proksi Dan rakan sekutu Najib Yang pada setiap masa Menjadi pengarah bayangan 1MDB Kerana Pengarah syarikat itu Biasa bertindak Mengikut perintah dan arahannya Yaitu Najib Dalam lubusku Syarikat itu berkata Susulan itu Jolo juga adalah Pengarah bayangan 1MDB Dan pemegang amanah konstruktif Terhadap Wang Berkenan Wow Ini satu Pendedahan Luar biasa Apabila syarikat itu Mengatakan Bahwa Jolo juga adalah Dibayangkan sebagai Pengarah bayangan 1MDB Who is Jolo? Siapa Jolo? Kenapa Jolo Sampai menjadi Pengarah bayangan 1MDB? Aku nak tanya sekarang Kau tak percaya? Aku pun tak percaya Adakah ini fitnah? Aku pun tak tahu Kalau ini pun satu fitnah Kau nilai sendiri Kau tulis sendiri Kita kena tanya Saya mau tanya Tanyalah siapa yang patut Kita teruskan Katanya Mereka mempunyai bukti Menyokong Tindakan saman Terhadap Jolo Bagi menuntut Wang itu Dipulangkan Kepada 1MDB Yang akan Dikemukakan Pada perbicaraan Kesaman itu Nanti Nah Rasakan Kau Jolo Bukan main-main Ini bosku Apa yang dikatakan Oleh syarikat ini Mereka mempunyai Bukti Yang akan Menyokong Tindakan saman Terhadap Jolo Bagi menuntut Uang itu Dipulangkan kepada 1MDB Yang akan Dikemukakan Dalam perbicaraan Kesaman itu Nanti Nah Syarikat ini Menuntut Menyatakan Menegaskan Mereka punya bukti Untuk Menuntut Supaya Jolo Kembalikan uang itu Jolo Pasti balik Itu bukan duit kau Kalau betul Kau ada ambil Kasih balik Itu bukan duit kau Itu duit negara ini Dan duit Untuk orang-orang miskin Orang perlu Yang ada dalam negara Malaysia Jangan makan Duit haram bosku Bukan bosku Najib Bosku Jolo Pembelaan Defendant pertama Bahwa dia tidak pernah Mengaku liabiliti Dalam prosiding Yang difilkan Jabatan Keadilan Amerika Syarikat DOJ adalah Keseluruhannya Tidak relevan Oleh itu Sebagai proksi Dan rakan sekutu Najib Dalam memberi Perintah dan arahan Kepada Lembaga pengarah Serta pengurusan Kanan 1MDB Defendant pertama Juga adalah Pengarah bayangan Yang mempunyai Kewajiban Fidisiari Terhadap kami Dan pada setiap Masa adalah Pemegang amanah Kepada aset kami Katanya melalui Jawapan Penyataan Pembelaan Difilkan 23 Februari Yang lalu 1MDB berkata 1MDB berkata Jolo mendapatkan Proksinya Untuk bekerja Dalam 1MDB Dan anak syarikatnya Termasuk bekas Pengarah Keuangan 1MDB Antara lainnya Universify Investment Company Limited Yang sebelum ini dikenali Sebagai 1MDB Global Investment Limited Memfailkan Saman Terhadap Jolo Dan keluarganya Semua Semua plan aktif Menamakan Jolo Rakan sekutunya Eric Tan Kim Long Bapaknya Tan Sri Larry Lo Ho Kepeng Kakaknya Lo Melin Adik lelakinya Tiap Zen Dan ibunya Puan Sri Go Gia Keiwi Sebagai Defendant Pertama Hingga Keenam Berdasarkan Rate itu 1MDB Menuntut AS 661 Juta Daripada Jolo Dan masing-masing AS 41 Juta AS 397 Juta AS 608 Juta Dan AS 1.9 Bilion Daripada Jolo Serta Kim Long Dan AS 325 Juta Daripada Jolo Dan Ayahnya Keluh Lidah Aku nak Membacakan Nilai-nilai Itu Sampai Keluh Banyaknya Aku tak Percaya Aku tak Percaya Kau tak Percaya Kau jangan Percaya Adakah ini Satu fitnah Aku pun tak Tahulah Kalau ini pun Satu fitnah Haha 1MDB Global Investment Limited Pula Menuntut AS 630 Juta Daripada Hock Peng Jolo Dan Kim Leong Serta AS 2 Juta Daripada Tiak Zen Jolo Dan Kim Long Plan Latif Menuntut AS 3.5 Juta Daripada Melin Dan Jolo Serta AS 1.6 95 Juta Daripada Go Jolo Dan Kim Long Berhubung Pembelian Barang Kemas Serta Keuntungan Rasia Selain AS 25 Perpuluhan 5 Juta Daripada Jolo Kim Long Hock Peng Dan Tiaf Zen Jolo Yang Menjawab Tuntutan 1MDB Pada 26 Januari Lalu Berkata Beliau Tidak Bertanggung Jawab Terhadap Penyelewengan Dana 1MDB Dan Menegaskan Tidak Pernah Menjadi Pengarah Atau Pemegang Saham Dan Bukan Ahli Lembaga Penasihat Atau Sebagian Daripada Pengurusan 1MDB Apa Punya Jolo Katanya Beliau Tidak Kedudukan Dari Segi Undang-Undang Untuk Mengawal 1MDB Dengan Mengarahkan Atau Menyebabkan Pemindahan Dana Syarikat Itu Seperti Didak Wah Jadi Sekarang Ini Jolo Tak Mengaku Sekarang Ini Salah Siapa Siapa Yang Menguruskan 1MDB Menurut Syarikat Ini Yaitu 1MDB Mereka Mengatakan Jolo Dalam Pembacaan Awal Tadi 1MDB Menyatakan Bahwa Syarikat Itu Menyatakan Bahwa Jolo Juga Adalah Pengarah Bayangan 1MDB Dan Pemegang Amanah Konstruktif Terhadap Uang Berkenan Itulah Dia Pendedahan Yang Aku pun Tak Percaya Kau pun Tak Percaya Tapi Adakah Ini Pun Juga Satu Fitnah Anda Fikir Fikir Kannya Jangan Lupa Tinggalkan Komen Anda Tekan Butang Subscribe Dan Ini Tajuk Utama Hari Jolo Tahu Danawan MDB Diterimanya Hasil Pecah Amanah Kita Jumpa Lagi Malaysia Kita Juga Sama Sama Cintai Malaysia Bye 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 Tahu 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 Terima kasih.